Kondisi tersebut dirasakan oleh usaha rumahan kripik tempe di Dusun Sadang, Desa Karangtengah, Prandon, Kecamatan Kaupaten Ngawi. Hampir seluruh pelaku usaha industri rumahan ini berhenti berproduksi. Sulitnya mendapatkan pasokan minyak goreng dan tingginya harga kedelai sebagai bahan baku utama memukul para pengusaha. Salah satu pelaku usaha kripik tempe, Juminten menjelaskan, sudah tiga hari terakhir tidak dapat beroperasi karena tidak mendapatkan pasokan minyak goreng. Biasanya dirinya memerlukan sedikitnya 15 liter minyak goreng untuk memproduksi 10 logam tempe. Berhentinya produksi ini ia harus mengalami kerugian yang cukup besar. Tetap jalan, tapi ya kalau sudah dapat minyak gitu, tetap berjalan. Tapi kalau waktu minyak tidak sulit itu setiap hari bisa produksi? Setiap hari, ya. Tapi sekarang minyak agak sulit, produksinya gimana? Ya berhenti kalau dapat minyak goreng lagi, produksi lagi gitu. Kalau kebutuhan minyak itu sampai berapa liter loh untuk membuat BPDB itu? 10 kilo, 15 liter. Sampai 15 liter ya? Kalau di pengusaha yang lain juga sama Bu ya, mengalami hal yang sama? Sama. Total di sini ada berapa Bu pengusaha kripik tempe? Banyak, banyak sekali. Tidak, nata-nata berhenti produksi atau gimana? Ya berhenti, kalau tidak ada minyak ya berhenti. Kini, Juminten dan para pelaku usaha kripik tempe di Ngawi berharap agar pemerintah kembali menstabilkan harga kedelai dan mempermudah pasokan minyak goreng. Kenaikan harga ini sangat berdampak pada kondisi para pelaku usaha kecil. Itu Ayu, JTV, Ngawi. Terima kasih telah menonton!